Halo semua, selamat datang di channel Cuan Crypto bersama saya Niko. Dari video terakhir tentang Bitcoin dan Doge, ekspektasi saya terjadi dropnya itu akhir bulan ya. Ternyata kejadiannya lebih cepat di video Dogecoin yang upload terakhir. Estimasi hitungan dropnya kedua area sini terjadi pada saat ini. Si Dogecoin masih di kisaran area support, agak breakdown sedikit dari supportnya. Cuman bisa aja terjadi breakout. Next potential supportnya itu di 0,136. Masih on the way ke sana. Rupiahnya itu ke kisaran 1990-an. Masih on the way ke support selanjutnya. Dan juga dari update silika pun pada 6 hari lalu masih on the way ke area supportnya di kisaran 0,11. Atau kalau rupiahnya 1.600 perak. Dua coin ini sebelumnya udah saya peringatin potensial koreksinya cukup besar. Tapi pada kali ini kita akan ngebelas Bitcoin ya. Dan buat teman-teman yang nyangkut, kita ini ada grup telegram. Di grup tersebut kita akan belajar banyak tentang cryptocurrency supaya kita nggak asal-asalan beli. Saya sharing juga saat saya beli coin. Buat yang berminat join nanti di akhir video jelaskan ya. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan kontennya ya. Kalau gitu langsung aja kita ke Bitcoin. Bitcoin masih banyak tekanan jual, drop di bawah Rp45.000. Bitcoin yang drop pada saat ini sebelumnya saya sudah memperhitungkan. Saya juga kasih tau ke teman-teman member di tanggal 2 April atau 1 minggu lalu. Ini khusus untuk member ya videonya. Dan sudah saya gambarkan skenario-nya. Dan koreksi yang terjadi pada saat ini bisa dibilang masih sangat sehat. Teman-teman jangan panik terlebih ya. Sebelumnya itu Bitcoin rali dari Rp40.900 ke Rp48.000. Dalam 1 minggu hijau terus pasti teman-teman nggak panik. Mungkin yang order bear ya. Ya agak panik. Dan koreksi ini masih sangat wajar. Karena pada saat ini Bitcoin sedang mencari base atau higher low. Karena market itu bergerak seperti anak tangga yang sehat ya. Dan kemarin di saat Rp41.000 ini, ini nggak pake membuat higher low. Nggak nge-retest trend lainnya. Dan tiba-tiba langsung naik cukup tinggi nge-retest 200 daily moving average. Jadi teman-teman tuh harus pahamin. Misalkan ada kenaikan yang nggak wajar. Atau contohnya kayak silika ini dan juga siloge atau doge. Saat ada pump yang cukup cepat, itu biasanya akan dibarengi dengan dump juga. Market yang sehat dan ralinya yang kuat, itu dibarengi dengan struktur market yang kokoh. Jadi naiknya perlahan. Kalau langsung 1 tiang panjang, ibarat bangunan yang fondasinya ringkih, itu akan rentan banget untuk roboh. Dan harga itu nggak bergerak satu arah. Pasti akan kembali ke area rata-ratanya. Ini saya hapusin dulu deh supaya nggak kebanyakan coret-coretan ya. Supaya kita ngeliatnya lebih jelas. Dan untuk Bitcoin sendiri ini masih mencari area potensial higher low. Dari hitungan saya, potensial higher low ini itu di kisaran Rp41.600. Atau di zona ini bahkan bisa terextend sampai merites lagi ke zona trendline di kisaran Rp39.800-Rp40.000. Dari zona ini, itu akan ada banyak permintaan beli. Karena di zona tersebut merupakan golden zone dan banyak titik temu support. Sekaligus mata trader itu dan investor akan membidik Bitcoin untuk dibeli kembali di area tersebut. Dan saat proses membuat base atau higher low, pasti akan terkonsolidasi dulu ya di zona tersebut. Kenapa terkonsolidasi? Karena zona ini akan menjadi zona akumulasi. Akumulasinya para investor dan akumulasinya para trader. Di closing akhir bulan atau closing candle bulanan. Kita baru akan ngeliat Bitcoin akan nantuin pergerakan besar. Jadi akhir bulan itu momen yang cukup penting. Tapi kalau kita ngomongin akhir bulan, kayaknya masih agak lama ya. Sekitar 3 mingguan lagi. Jadi teman-teman perhatikan, zona ini dari 39.800 sampai ke 41.600. Itu yang akan sangat menentukan pergerakan Bitcoin. Untuk saat ini masih bagus kok keadaan marketnya. Kita ngeliat jelas nih, Bitcoin terus membuat higher low dan juga higher high. Yang artinya struktur market udah mulai balik arah. Walaupun kita ngeliat, ini sangat berpotensial membuat rising wage. Atau bahkan ascending triangle yang false breakout. Keduanya merupakan pola atau pattern bearish ya. Tapi itu masih belum confirm. Tenang aja struktur market masih aman. Sekalipun, misalkan ini, rising wage dan resistent trend line atas yang dites. Itu akan breakout dari 200 daily moving average. Dan saat breakout dari 200 daily moving average, itu merupakan tanda yang sangat bullish. Lebih tepatnya saat ini adalah ascending channel ya. Kalau kita ngukurnya dari point to point atau week to week. Jadi masih still looking good, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan kalau kita turun ke time frame lebih kecil, yaitu 4 jam. Bitcoin sekarang udah keliatan cukup oversold. Dan juga potensial ngebentuk bullish divergence. Walaupun bullish divergence merupakan indikator yang lagging. Tapi ini cukup jadi bukti yang kuat. Ini mulai ada daya beli. Teman-teman jangan asal masuk market ya. Karena bullish divergence atau divergence apapun, itu sifatnya terlambat. Dan biasanya ada one last push sebelum ngebentuk indikator yang valid. Dan terlebih ini udah masuk waktu weekend ya. Waktu weekend itu volume transaksi agak tipis. Kebanyakan itu yang trading saat weekend, retail trader. Saat weekend itu institusi tutup. Yang mengeksekusi order mereka adalah robot-robot tradingnya. Ketika mencapai kondisi harga tertentu, Itu akan men-trigger robot-robot tradingnya untuk melakukan transaksi. Jadi pada saat weekend, teman-teman hati-hati ya. Harganya itu akan liar banget. Contohnya itu buntut-buntut panjang seperti ini nih. Ini terjadinya pada tanggal 16 Maret. 16 Maret itu hari Sabtu ya. Atau weekend. Kalau ada lonjakan harga, Misalkan turun dengan cepat, Lalu balik lagi naik ke atas dengan cepat, Dan turun lagi. Ya teman-teman jangan kaget lah. Jadi kurang lebih pandangan saya tentang Bitcoin seperti ini ya. Untuk coin lain, Dan entry saya itu ada di grup private kita. Videonya yang di grup itu unlisted. Nggak kelihatan untuk public. Di video public itu terakhir yang ini. Tapi, Kalau untuk grup itu, Ada dua video lanjutan yang nggak di-share. Ini grup berbayar, Tapi murah banget. Dan bagi teman-teman yang berminat gabung ke grup, Teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga, Cuan crypto ini ada grup telegram, Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat, Yaitu, Teman-teman sekalian waktunya efesien, Nggak pusing buat analisa chart, Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, Update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, Teman-teman sekalian dikasih tau, Kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, Ada diskusi grup chat, Buat ngobrol sesama member, Saling kenal, Dan tanya jawab. Dan yang terakhir, Teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, Tapi tenang, Harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, Tapi tunggu dulu, Karena diskon buat teman-teman sekalian, Jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, Itu sama aja kayak, Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir, Di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat, Yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, Cuma buat Rp100.000 ter pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya, Teman-teman bisa ngeliat, Teman-teman bisa ngeliat sendiri, Ada 92 member aktif, Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, Saya selalu kasih tau, Ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat disini, Ada 3 video yang diunlisted dari Youtube, Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, Saya akan kasih link telegram, Di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, Saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan? Beli pas lagi tinggi, Jual pas lagi rendah. Ayo, Buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, Salam. Cuan kripto, Cuan terus.